Polisi kembali menggelar olah TKP kasus kematian satu keluarga di perumahan Citra Gardens, Kalidras, Jakarta Barat. Sementara Senin siang, jenazah keempat korban rencananya akan dikremasi. Polisi terus berupaya menguap misteri kematian satu keluarga di perumahan Citra Gardens, Kalidras. Minggu siang, olah tempat kejadian perkara lanjutan dilakukan demi mengungkap teka-teki penyebab kematian keempat korban. Olah TKP digelar petugas gabungan, yakni tim puslap for Polri, personel Polda Metro Jaya, Polsi Kalidras, dan Polres Metro Jakarta Barat. Sejumlah barang bukti dibawa petugas usai olah TKP. Sementara setelah sempat diseprot cairan disinfektan pada Sabtu lalu, rumah korban kini ditutupi plastik bening. Hal ini dilakukan demi menjaga kenyamanan warga. Selain itu, demi menghilangkan botak sedap yang sempat tercium oleh warga dari rumah korban. Rencananya, jenasa keempat korban akan dikremasi pihak keluarga di Krematorium Cilincing, Jakarta Utara pada Senin siang. Hari ini saya dapat kabar dari, semalam dapat kabar dari pihak keluarga bahwa kremasi dibatalkan karena lokasi di Krematorium Cilincingnya sudah penuh. Jadi nanti katanya di tempatnya hari Senin. Sebelumnya, Kamis lalu, warga bersama polisi menemukan jenasa empat orang dalam satu keluarga di Perumahan Citragar dan Kalidras. Berdasarkan penyelidikan polisi, keempat korban meninggal diduga akibat kelaparan karena tidak ditemukan adanya sisa makanan pada lambung para korban. Yayadi dan Cira Caniago melaporkan dari Jakarta. Selamat menikmati. Terima kasih.